selamat menikmati kita mau manfaatkan semua materi sudah saya kirimkan karena di Facebook itu hanya bisa mengirim satu file satu kali upload itu cuma satu file jadi sementara saya sudah siapkan masing-masing itu per kegiatan belajar walaupun itu hanya isinya tiga atau empat atau lima tapi karena satu file ya cepat saya banyak banget ya baca satu-satu nah hari ini nah sebenarnya saya ingin menantang diri saya sendiri karena saya tidak menyiapkan apa-apa sebenarnya untuk material ini tidak banyak banget ya sih banyak banget ya jadi jadi dua jam ini enggak sampai dua jam malah satu setengah jam ini kita manfaatkan seperti ini yang pertama sampai sejauh ini sejauh ini mana hal-hal yang belum anda mengerti ya nah kita akan coba bahas karena ada beberapa yang mungkin harusnya saya jelaskan kita lihat di buku terus kemudian mengomong agak ini ya agak sedih juga nah bagi yang agak yang belum paham kita kesempatannya hari ini untuk menjelaskan terus kemudian termasuk juga sisa materi kita masih ada 6, 7, 8, 9 9 4 berarti 4 modul 5 yang sebenarnya kita ini tapi jangan khawatir 6, 7, 8, 9 itu itu sebenarnya hanya pengembangan daripada 2345 nah jadi kalau anda memahami modul 2345 2345 itu sudah modal yang sangat bagus untuk anda memahami semua modul dengan ekonomi mikro jadi saya berikan kesempatan sekarang untuk apa kira-kira yang perlu saya jelaskan apa saja mengenai ekonomi mikro apa saja terutama yang tugas tiga jadi tugas tiga ini jadi tugas tiga ini sengaja saya bikin ini adalah 30 istilah ekonomi yang menurut saya menurut saya saya perkirakan akan akan ditanyakan nanti saat ujian akan ditanyakan saat ujian jadi makanya ini juga istilah-istilah ini ada semuanya di sini ada semuanya di sini dan anda menjawabnya juga berdasarkan ini bagusnya jangan cari di google kalau tanya mbak google mbak google tahu semua mbak google tahu semua apapun dia kita tanya dia tahu semua terakhirnya jadi gini kalau menurut 23 jadi tanggal 23 itu saya harus menyerahkan nilai jadi 23 itu saya harus menyerahkan nilai jadi sebendung tanggal 23 itu jadi tanggal 22 paling amat 22 paling amat walaupun yang sampai hari ini sudah 2 yang menyerahkan tugas 3 itu yang jelas itu akan dan itu yang jelas itu pasti ada saya kasih lebihan lebihan nilainya 5 poin atau berapa gitu ya jadi bagi yang bisa menyerahkan tugasnya sampai TTM saya akan berikan nilai plus tersendiri tersendiri dan semua tugas semua tugas kalau masih di KB masih 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 ini kalau di email di email itu 2 2 mega 2 mega masih bisa kurva harus pakai foto kalau perlu kalau perlu kalau perlu memakai kurva grafik tabel atau apapun yang bisa menjelaskan itu jadi sebenarnya itu bukan buat saya saya tidak ada penugus buat anda belajar jadi kan istilah itu ini sebenarnya apa sih gede diferensiasi misalnya apa misalnya misalnya elastisitas elastisitas itu sebenarnya apa sih gitu anda baca disitu ini adalah semakin banyak anda bikin semakin banyak anda mengerti semakin banyak untuk uji waktu saya sebenarnya itu saya sebenarnya jadi saya maksa anda belajar anda belajar satu buku ini di copy di copy dari mana? dari buku buku yang dari dari yang online yang yang e-learning persis yang jangan yang rugi anda sendiri yang rugi anda sendiri jadi kalau bisa sih pakai kalimat sendiri jadi pengertian kita itu seperti apa pengertian kita itu seperti jadi kita mengerti mengerti kalau kalau menghafal menghafal elastisitas adalah perbandingan dengan itu seluruh jangan buku yang satu-satunya buku yang boleh dan bisa dihafal itu hanya Al-Quran yang lainnya jangan dihafal yang lainnya dibaca aja gak apa-apa yang dihafal itu hanya Al-Quran dihafal dan diamalkan dihafalkan gak diamalkan juga kalau sudah hafal Pak diamalkan ayo apa ayo tantang saya apa yang harus saya jelaskan buat mata kuliah ini ada kendala yang lain ada kendala buat mata kuliah ini kendalanya materinya kesulitan itu ada di materi ini materinya yang sulit ya udah kalau gitu silahkan lanjutkan lagi mohon maaf terima kasih semara itu apa ya kalau yang kurva inferensi dan kendala anggaran yang kurvanya inferensi apa indiferensi 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 murid yang bagus benar ya Pak semasa juga paling tidak ada apa yang digunakan yang digunakan saya yang bilang itu dia ada jadi ketempat itu juga ada tujuan yang ini saya tanyakan ini kalau gak salah nih oke oke seleksi gak enggak emang cuma satu gak kerjaannya enggak 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 Mesti gabungan atau kombinasi 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 Benda dan produk Terus mana yang lebih disukai Terus sama sukanya Maksudnya konsumen yang sama sukanya Maksudnya Saya bisa mengkonsumsi 3 bakso Dan 2 cendol Itu sama sukanya Dengan kalau saya konsumsi 2 bakso dan 4 cendol Kepuasan Kalau saya makan bakso 3 cendol Itu sama Kesukaan saya Atau kepuasan saya dengan mengkonsumsi Barsonya 2 cendolnya 4 Kepuasanya Kepuasanya sama Sama Jadi Mesti kombinasi 2 barang itu Mesti kombinasi dari 2 barang Dengan Tingkat kepuasan yang sama Dan kita berjaranya disini kan Kepuasan Utility Utilitas Jadi Jadi Ya Mereka juga mau pengaruhi Kita ambil dari Dari Kepuasan Kita susah Dari Dari Kepuasan Dari Kepuasan Dari 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 Keputusan Dari Keputusan damai Nah Pada Dies Tempat Dari Tambel Tiga 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 Titik 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 Jadi Kalau Kita MengTunsi Pakai Makanan Satu Terus kemudian pakaian 6 Itu sama sukanya Sama sukanya Atau sama puasnya Dengan kita mengkonsumsi Makanan 2, pakaian 3 Dengan makanan 1, pakaian 6 Itu sama sukanya Sama puasnya Jadi ada beberapa Titik kombinasi Ada beberapa titik kombinasi Untuk Berkonsumsi barang itu Yang sama sukanya Itu sama kanya Indiferent Jadi indiferent Dia tidak berbeda Diferent itu kan berbeda Diferent itu kan berbeda Kalau indiferent itu tidak berbeda Jadi sama Mana yang sama disukai Mana yang sama disukai Antara Ini kayaknya 2, pakaian 6 Kalau yang bawa-bawa sih Menilu makanan 5 Pakaian 1 Tapi ini pada indiferent yang sama Sama yang disukai Kenapa kita ini Kalau makanan 1 Pakaian 6 Kenapa tidak makan 5 Makanan 5 Pakaian 6 Karena Berbicara kekuasaan Biar kekuasaan Untuk kekuasaan kita adalah Kalau kita konsumsi Makan 6 Pakaian juga 6 Karena kita tidak bisa beli semuanya Kita tidak bisa beli Kita tidak bisa beli Kita hanya bisa Kalau kita mau beli 6 pakaian Kalau ibu-ibu terlalu banyak Beli pakaian Tidak bisa beli makan lagi Iya kan Iya kan Nah Bapak-bapak Begitu terlalu banyak makan Tidak bisa beli makan Makaian lagi Karena uangnya terbatas Maka kita harus Maksimalkan Berapa kombinasi Kedua barang ini Kita maksimal Maksimal kita puasnya Maksimal kita puasnya Apakah Makanan 1 Pakaian 5 Atau 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 tengah-tengah Makanan 2 Makanan 2 Makanan 3 Makanan 3 Makanan 2 Makanan 2 Makanan 3 Terus kemudian Keterbatasan kita Kita sebut dengan Kendala Anggara Pada Gambarnya Kendala Anggaran itu Sebenarnya ini 3 12 3 12 3 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 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 9 9 10 9 10 7 8 13 14 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 15 16 16 16 Kalau ini pakaian Ini makanan Pada titik ini maksudnya apa? Jadi kita bisa beli pakaian 4 Tapi makanan 0 Belum bisa beli makanan Kalau ini Kalau kita ambil titik ini Maka kemampuan kita untuk membeli itu area-area disini Asal dia di dalam situ Itu kita bisa beli Kita bisa beli Misalnya di titik ini aja Kita beli makanan 1 Pakaian 1 Bisa kita beli kan? Bisa Karena masih di dalam ini Coba kalau di titik ini Masih ke sini Masih ke sini Masih ke sini Itu masih bisa Kecuali kata-katanya itu Kalau pendapatan kita bertambah Kalau pendapatan kita bertambah Maka dari sekitar ini Ini bergeser Mungkin ke sini Mungkin ke sini Garis ini kita sebut garis kendala anggaran Kendala anggaran Karena kalau dari luar ini Kita terkendala untuk membeli Terkendala untuk membeli Anggaran kita seperti ini Sebenarnya mana yang paling maksimum Sebenarnya kombinasi kita Nah menurut ini adalah pertemuan antara ini dengan ini Kalau kita gabungkan Dari sekualitasnya Dia akan seperti ini Mungkin seperti ini Maksimumnya ya Nah Pada titik singgung ini Berapapun nanti itu ya Mungkin di sini 3 atau 2 Berapapun ya Pokoknya itu adalah di titik singgung Garis ini Dan itu bisa macam-macam Garis anggaran itu bisa Bisa jadi mungkin begini ya Ini titik singgungnya di sini Bukan di tengah sini Nah itu bisa jadi Bergantung bagaimana Dari sanggaran kita Dan kurva Indiferent Nah pada Kasus Pendapatan kita meningkat tadi itu Kan pendapatan kita meningkat ke sini Kita bisa mengkonsumsi Barang lebih banyak Maka si kurva kita ini Ini juga akan bisa bergeser ke sini Kalau makin banyak itu Ya Sekarang titiknya di situ Semakin banyak barang Semakin tinggi pendapatan kita Semakin banyak kombinasi barang Yang bisa kita beli Jadi ini bisa meningkat Harganya juga mahal Ini bisa terus meningkat Nah Kejadian ini sama dengan ISO 1 Dan ISO Cost ISO produk Dan ISO biaya Pada saat kita berbicara mengenai Biaya-biaya yang Bagaimana Teori produksi Ini adalah sisinya si konsumen kan Berapa barang yang bisa kita beli Yang kita bisa gunakan Dan berapa pendapatan Kalau ISO produk ISO 1 Adalah Dari sisi Produsen Berapa Banyak kombinasi barang Yang bisa dihasilkan oleh Si Produsen Berapa kombinasi Banyak barang Yang bisa dihasilkan Misalnya untuk yang ISO produk ISO produk Berapa Bukan banyak barang Berapa Kombinasi Faktor produksi Yang bisa digunakan Untuk memproduksi darah Berapa Kombinasi Faktor produksi Misalnya disini Di tabel 44 428 Kombinasinya Adalah Antara tenaga kerja Dan Pepital Tenaga kerja Dengan pepetal Ada titik ABCDE ABCDE Disini Jadi Jadi kalau Menggunakan Tenaga kerja 6 orang Misalnya Dan kapital 1 juta Kita katakanlah Ini Jutaan 1 juta Itu Bisa Sama Menghasilkan barang Kalau Hanya menggunakan Tenaga kerja 1 orang Dan kapitalnya 6 juta Kapitalnya 6 juta Kenapa Jika harus Ada kombinasi Kenapa Enggak Digunakan 6 tenaga kerja Dan 6 Pak Kita Yang keterbatasannya Apa Biaya Biaya kan Biaya kan Kalau Kalau ini Keterbatasannya Anggaran Ya Pendapatan Yang apa Buang yang mau kita belanjakan Kalau ini juga Biaya Biaya yang akan Dikeluarkan oleh Si Pabrik itu Pabrik itu Dia bisa Menggunakan Modalnya 6 juta Tapi dia hanya bisa Bayar Satu tenaga kerja Dia bisa Membayar 6 tenaga kerja Tapi Satu juta Tinggal Untuk Kapitalnya Kapitalnya Katakanlah Misalnya Seperti itu Nah Garis itu Itu Persis sama dengan Ini Persis sama dengan Ini Persis sama dengan Ini Jadi dia bisa Menghasilkan Produk Jumlah Sejumlah produk Yang sama Dengan Kombinasi Dua Adakah Ada Kapital Dengan Kapital Dengan Labor Pada titik-titik Ini Ini produk Yang dihasilkan Sama Makanya Namanya ISO Produk Kalau Silah Digitas Produk Kalau Silah Lainnya ISO Kuat Kuantitas Yang sama Jumlah Jumlah Yang dihasilkan Sama Dengan Kombinasi Dua ISO Itu Artinya Sama Kalau Di Apa Di Kampung Ada Kan ISO Artinya Bisa ISO 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 Jadi Sini ISO 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 Produk Jadi Produk Sama Satu Lagi Ada ISO 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 Biaya Atau Kita Sebut Dengan ISO COS Atau Disitu Sebutnya ISO Biaya Itu Diterjemahkan Dari ISO Biaya Itu Diterjemahkan Dari ISO COS ISO COS Itu Seperti Ini Persis Seperti Ini Kita Bisa Bisa Membayar Leber 6 Tapi Kapital Kita Keluarkan Tidak Bisa Bisa Mengeluarkan Kapital 4 Tapi Tidak Bisa Membayar Kerja Karena Biaya Yang Kita Gunakan Karena Uangnya Sudah Habis Untuk Bayar Uangnya Sudah Habis Terus Kemudian Kalau Kita Singgung Kalau Kita Dadikan Seperti Ini Kita Akan Menemukan Titik Pertemuan Yang Apa Namanya Maksimisasi Keuntungan Jadi Menurut Teori Ini Pada Titik Ini Ketemu Apa Namanya Persinggungan Titik Ini Itu Keuntungan Yang Kita Peroleh Memaksimalkan keuntungan sama dengan meminimalkan kerugian Jadi kurva indiferen dan kendaraan itu sebenarnya konsepnya sama dengan risau produk dan risau biaya Oke kembali pasar monopolistik pasar monopolistik itu kan ciri-cirinya pasar kita itu empat yang satu namanya persaingan murni yang empat diantaranya ada dua lagi ada monopolistik kemudian ada oligopolistik 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 di sini kan jadi kan ada 4 paling sini ada persaingan murni paling sini ada yang antaranya itu ada dua ada oligopolistik tapi mana yang nomor 2 monopolistik oligopolistik itu oligopolistik monopolistik ini yang pertama adalah dan ini kutub misalnya temen-temen tengah beli api misalnya kutub-kutub dua kutub jadi berdasarkan sifatnya yang dua kutub kalau kesayangan murni ini murni mekanisme pasar makanya disini kita sebut mekanisme pasal dimana harga terjadi itu sesuai dengan permintaan dan penawaran jadi kuat-kuatannya antara produsen dengan konsumen kalau konsumennya yang kuat meminta itu harga bisa bisa lebih kalau si produsen yang kuat kuat melempar produknya itu harga bisa tinggi harga bisa tinggi handphone handphone gimana mana yang kuat antara orang yang minta apa orang yang yang ngasih orang yang kuat jadi jadi persaingan murni sekarang kita kalau mau ke toko handphone kalau nggak ada sama sekali dalam kepala kita mau beli apa ya pasti bingung itu yang jadi kita beli ini akhirnya adalah yang toko itu dia agennya Cepau jadi bahkan kita sudah saya mau beli Samsung sampai di toko kita beli OPPO kenapa karena tokonya itu toko OPPO coba kalau mau beli OPPO kita datang ke toko Samsung eh pasti belinya Samsung karena toko itu toko Samsung jadi persaingan murni pedagang penjualnya banyak sekali disitu banyak sekali tidak perlu pilih-pilih beli handphone dimanapun bisa pembeli ini juga banyak pembeli ini juga banyak banyak sekali Nokia itu sisi yang satu sisi yang satu lagi itu berkebalikan dengan itu berkebalikan dengan itu ada pedagangnya sedikit sekali misalkan mungkin hanya satu ini hanya satu gitu sangat sedikit sangat sedikit terus kemudian pembelinya pembelinya terserah itu bisa bisa banyak sekali bisa sedikitkan kalau pembeli monoponi contoh barangnya contoh barangnya contoh barangnya yang monopoli yang monopoli murni yang hanya pemerintah ya apa pemerintah 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 ah listrik ah listrik kereta api ya kereta api semuanya pemerintah kecantokan yang di ekstrim itu listrik jadi listrik itu penjualnya di Indonesia cuma satu PLN ya penjualnya cuma satu PLN itu sebenarnya PLN mau ngasih harga berapa aja kita pasti beli ya karena kalau enggak kita enggak akan dapat listrik ya kita enggak akan dapat listrik kita pasti beli ya hanya saja PLN itu tidak murni monopolinya ya karena dia diatur oleh pemerintah ya diatur oleh pemerintah itu yang modul-modul belakangan nih ya modul 7, 8, 9 salah ya modul 8 modul 8 dan modul 9 itu berbicara ya 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 simpan dulu simpan dulu karena belum sampai tadi pertanyaannya monopolistik kan ya belum sampai pertanyaannya gitu ya ya yang kalau disini itu benar-benar bebas artinya mungkin kan kain ini kalau disini benar-benar diatur benar-benar diatur benar-benar diatur ya penjualnya hanya satu penjualnya hanya satu penjual yang lain mau masuk gak gampang ya misalnya saya mau menyediakan listrik buat rakyat indonesia gitu ya itu gak gampang gitu saya mau bikin perusahaan walaupun saya punya modal saya bikin perusahaan dan juga saya jual listriknya gak gampang itu ya karena pemerintah mengatur monopoli monopoli nah di antara kedua itu ada pasar yang mendekati persaingan murni ada yang mendekati monopoli ya mendekati monopoli itu justru mendekati persaingan murni ya itu kan mendekati monopoli ya oligopoli oligopoli itu adalah monopoli beberapa gitu ya oligopoli itu sebenarnya adalah monopoli beberapa perusahaan berarti yang jadinya tartel itu cenderung kepada oligopoli tartel itu oligopoli tartel itu oligopoli ini mono itu kan satu ya oligo itu sebenarnya artinya banyak yang mono itu satu oligo itu banyak tapi dia sepakat ya ini yang paling banyak digunakan di Indonesia sepertinya itu tersebut 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 yang paling banyak digunakan di Indonesia yang akan di Indonesia terus kemudian ya udah harga ini 13 jutaan sepakatnya walaupun mungkin sebenarnya dia bisa jual harga ini di bawah 10 juta misalnya bisa tapi karena dia punya kekuatan pasar ini ya sepakat kita jual 13 juta dan keuntungan lebih banyak orang lain motor-motor lain jadi ikut ke harga itu mungkin ada motor kina di bawah itu sedikit jadi ikut contohnya sekarang di dendai pengadilan itu dia bersifatnya ini lebih banyak pembeli penjualnya tidak terlalu banyak tidak sebanyak yang dengan persaingan murni masuknya tidak segampang yang ini tapi tidak sesulit jadi ini ini urutan dalam buku kita juga ini juga berurutan coba dipacai dari banyak perusahaannya dari banyak sekali cukup sedikit satu ya kondisinya yang kondisinya membedakan kondisinya kondisinya Jadi biasanya itu sebenarnya sudah menjadi informasi ekonomi yang umum Sudah menjadi informasi ekonomi yang umum Misalnya, kalau produsen handphone mau masuk ke pasar handphone Dia sudah tahu bahwa handphone itu pasarnya persainganmu nih Masih sudah tahu Sama-sama Ini murni atau sempurna Ini juga menopoli murni atau menopoli sempurna Sempurna Kita pakai apa ya? Murni ya? Tapi tempat lainnya ada sempurna juga Ini adalah satu-satunya apa yang kita lakukan Pure itu diperjemahkan menjadi murni atau sempurna Perfect competition Jadi sebenarnya istilahnya adalah perfect competition Pertanyaan sempurna Pertanyaan sempurna Jadi si produsen itu dia pasti sudah tahu Sudah memiliki data-data ekonomi sendiri bahwa Oh ini Kalau saya Produsen handphone Akan masuk ke pasar handphone Ini Sudah menjadi Apa namanya Persaingan murni Tapi kalau misalnya Pengen Supaya produsen Produsen Mesin Mesin pabrik Yang mana? Yang mana? Jadi itu lah Yang ini ya Jadi kalau mesin pabrik Pembersaingan pabrik ada di jual bekas Penjualnya sangat banyak Dan pembelinya sangat banyak Enggak kan? Yang paling belakang 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 Karena produsen Mesin pabrik itu Enggak akan Enggak akan banyak Ya mungkin Ada beberapa mesin juga Itu dikesan Enggak bisa Enggak bisa Tersedia aja Yang mau di polistik itu apa ya? Monopolistik Ya Monopolistik itu Contohnya Jadi Karena ini tidak terlalu homogen Cuma berkelompok-berkelompok Contohnya dalam sebuah pasar Di sini pasar kan ada Ada beberapa Ketong-kelompok Ini kan Ada spesifikasi Misalnya Ada berkelompok Ada lagi yang lainnya Misalnya Salon Tapi dia berkelompok juga Tapi kan dalam satu komunitas Tempat Contoh barangnya Itu mungkin sebagian besar monopoli Semua orang itu monopoli Semua orang itu monopoli Semua orang itu monopoli Ini berkaitan dengan sistem ekonomi Sistem ekonomi Kesini ini semakin liberal Liberalisme Nah disini ini semakin sosialisme Komunisme Ya kapitalis Liberalisme atau kapitalisme Semakin di negara-negara kapital Semakin banyak Pasal Pasal yang sempurna Negara-negara barat Umumnya disini Amerika Europa barat Sementara yang komunis Itu semakin banyak yang monopolinya Diatur semuanya oleh negaranya Kalau dulu yang paling terkemuka Negara komunis itu adalah Komunis Soviet Rusia Tapi sekarang sejak 1991 Sudah ini Komunisnya sudah runtuh Sistemnya sudah runtuh Tapi beberapa Negara kan masih Masih mengandung Masih Masih Kulandia Yugoslavia Sekarang macam itu dulu Dulu itu negara komunis Beberapa negara Di Amerika Selatan Cuba Chile Itu komunis Terus kemudian Kalau di Asia ini Rusia yang paling ini China China itu Dulunya komunis Sampai sekarang pun masih komunis ya Terus kemudian Vietnam Sampai sekarang Vietnam masih Republik Komunis Ada yang di Asia Korea Utara Korea Utara Korea Utara dengan Korea Selatan itu Bisa kan gara-gara Seperti juga Vietnam Vietnam itu kan dulu Ada Vietnam Utara Vietnam Selatan Bisa itu gara-gara Apa Perbedaan Nah sekarang yang Yang paling Negara yang paling Masih Paling kuat Memegang itu Hanya Korea Utara China juga sudah China itu sekarang Sudah lebih liberas Sudah lebih liberas Makanya Sudah lebih maju Jauh Jauh Sampai Amerika Sudah takut Sama China Amerika Sudah takut Nah terus Kemudian Yang sering kita lupakan Yang di tengah-tengah Kalau yang campuran Itu rata-rata Di dunia sekarang Memang campuran Mungkin ada Ada urusan Beberapa urusan Yang diserahkan Untuk percayaan bebas Kayak listrik Minyak Di Indonesia masih ada Unsur monopoli Premium itu kan Ditentukan harganya Bahkan Yang sudah dilepas Harganya Itu kan pertama Makanya pertama Harganya akan naik turun Kalau disini kan naik turun Apapun mau Yang 92 95 Atau 99 Itu Naik turun-turun Ya Persen yang nurni Kuitpasar Di Indonesia Yang premium Itu masih Dihargai 6.400 Kalau yang Pertalait Sama pertama Itu ikutin Makanya harganya Ada 11 Nanti 11 Nanti 12 10.500 Nanti berapa Jadi ikutin Jadi hampir Semua negara Itu Campuran Yang di tengah-tengah Itu sebenarnya Adalah sistem Yang berada di tengah-tengah Yang berada di tengah-tengah Apa namanya? Misalnya Ini grup A Kawan grup B Yang mengadilinya apa? Yang paling banyak di tengah-tengah Wasid 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 Yang mengadilinya itu wasid Wasid itu artinya orang yang berada di dalam Anak ingat ada Silahkan Matan Wasatan Semuanya di Taip Makanya Misalnya Lihatnya Mereka juga Semua Semuanya Masakan artinya apa? Masakan 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 Umat Ya Umatan Masakan 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 Masak Masakan Masakan Yang di tengah-tengah Yang di tengah-tengah Masakan Yang ikhini Dia tidak liberalis Dia tidak tidak Menopoli Dia harus UMAT TAH LTO MENGAN Dia adalah Sistem ini lah sebenarnya, sistem ekonomi Sistem ekonomi Islam itu berada di antara ini Sistem ekonomi Islam itu, dia tidak monopoli dan juga tidak persaingan murni Dia berada di tengah-tengah Makanya kan benar itu Islam yang menyebutkan bahwa umat Islam itu harus di tengah-tengah Gak ada ya, kayaknya gak ada di bawah kita Yang berkaitan dengan pasar ada lagi? Yang berkaitan dengan pasar Pasar itu nanti ada jangka panjang, jangka pendeknya Ya, jangka panjang, jangka pendek Kalau yang kira diproduksi, jangka pendek Jaya ada... Jaya ada berapa? Jaya ada berapa? Jaya ada.... kan ada tetap ada jadi ada tetap jadi ada tetap gitu kemudian masing-masing ini masing-masing ini nanti ada ya totalnya ada total ada ada ratanya biaya tetap-total apa? biaya yang tetap-total ya, silahnya di buku kita biaya tetap total itu total kalau ini kalau ini kita total kan biaya tetap total biaya total kan kita menambah satu-satuan output berapa tambahan untuk tambahan biaya untuk menambah yang satu itu berapa tambahan biayanya bukan biaya totalnya ya tapi tambahannya kita tadinya memproduksi buku ini 100 kita memerlukan misalnya kata-kata misalnya 10 juta 100 buku kemudian kita tambah satu buku lagi ya tambahannya itu misalnya kata-kata kalau 110 juta itu kan satunya 100 ribu ya 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 100 ribu satu buku kan tapi kalau kita tambah satu itu satu buku itu mungkin tambahannya 50 ribu 50 ribu jadi marginal cost untuk tambahan yang satu buku itu tambahannya hanya 50 ribu bukan 10 juta 50 ribu ya jadi tambahan dibandingkan dengan tambahan tambahan produk dan tambahan biaya itu disebut dengan marginal delta perubahan perubahan dibagi dengan perubahan seperti ini saya juga lupa rumus rumus M rumus MC itu apa putih 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 jadi misalnya kita buat makin ke atas makin putih banget mana rumus-rumus itu ya jadi perubahan jadi ada perubahan Q dengan perubahan jadi berapa tambah untuk menambah yang satu tambahan itu itu maksudnya yang marginal ini biaya terus kemudian yang pertanyaannya sebelumnya satu lagi tambahan tambahan pendapatan dari menjual tambahan satu satu satuan produk jadi berapa tambahan pendapatannya kalau marginal cost jadi berapa tambahan biaya untuk memproduksi tambahan satu kalau yang marginal kebalikannya tambahan pendapatan dari penjualan tambahan oh bisa kalau tidak ada pasar untuk mengukur untuk memaksimkan pendapat itu sebagai tolong itu sama dengan MC jadi jadi gini pada beberapa jenis pasar kita kan monopoli itu dia akan mencapai maksimumnya kalau MR nya sama dengan MC MR sama dengan MC itu sama dengan P itu ada ketemu MR sama dengan C cuma dengan harga cuma dengan harga pada pasar monopoli ini dia sifatnya keuntungan maksimumnya tercapai pada saat kalau MR nya sama dengan MC jadi tambahan untuk tambahan untuk memproduksi itu sama dengan tambahan pendapatannya itu akan karakteristik untuk si pasar monopoli tidak ada di pasar monopoli 2.000 dan itu sama harganya harganya 50.000 harga barangnya 50.000 sebenarnya pada saat tercapai tinggi pada saat tercapai angka ini sudah maksimal di situ berarti sebelum ada yang terang berarti break event ya bisa jadi break event bukan break event bisa jadi kalau dia taruh di harga 49 mungkin bisa rugi kalau dia taruh di harga 51 mungkin bisa untung tapi itu tidak maksimum tidak maksimum ada jangkapan pendek keuntungan biaya saja dalam jangka panjang tidak tidak dalam jangka panjang itu semuanya variable semuanya variable dalam jangka panjang itu konser biaya ini biaya jangka pendek kita jangka pendek di pasar persaingan murni murni jadi ada jenis pasar ada 4 jenis biaya ada 4 ini ditambah dengan mr dan mc itu masing-masing pasar ada karakteristiknya di persaingan murni ini terjadi jangka pendek masing-masing pasar ada jangka pendek ada jangka panjang ada anda bayangkan banyak kombinasinya jadi persaingan murni jangka pendek persaingan murni jangka masing-masing itu juga ada nah terus masing-masing punya karakter orang masing-masing punya karakter tapi sebenarnya jangan terlalu pusing kenapa mcr sama dengan mc sama dengan mc terpengar maksimum terjadinya memang karena telah diteliti scale lama scale lama gejala-gejala ekonomi ini dia masukkan sampai ketemu ini jadi ini sudah menjadi teori sekarang sudah menjadi teori jadi kalau di pasar monopoli kalau ingin maksimum konsumannya maka carilah posisi pada saat mcr sama dengan mc maka produksi di titik itu juallah pada titik itu sudah menjadi empirik sudah sudah dan semua yang kita pelajar ini kenapa ada hukum low diminishing return kenapa ada hukum tambahan yang selain murah kalau dipikir dipikir kalau bertambah ya bertambah terus bertambah terus tapi tergalang gak pertambahannya semakin berkurang suatu saat nanti nol kan ada nilainya kenapa itu karena memang sudah ada seliti dari dulu itu kegiatan konsumen seperti ini ini seperti ini berhukum dia di teori ini untung yang usahanya hukum itu supaya menemukan kalau munisi kristian itu menemukan gosen 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 karena begitu jadi hukum itu jadi nama dia juga kalau seandainya yang menemukan ada menemukan suatu teori gitu dan semakin bisa namakan dengan nama dan sekarang sebentar sebelum oportunitikos saya mau habis itu habis ngurusin masalah konser ini masalah mongosnya tadi habis ke-7 hayran lo maaf ya masalah ya juga ya enggak usah ya ya enggak bisa jawabannya ya ya Mbak Coba atau enggak usah apa Terima kasih. 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 karyawan tidak melemburkan karyawan kalau tidak dengan karyawan tidak lembur dia bisa memperkerjakan satu hari itu dia bisa memperkerjakan 15 orang tapi dan kerjanya tetap tapi kalau dia mau lemburkan ya mau lemburkan dia nggak bisa kerjakan 15 orang yang hanya bisa memperkerjakan 10 orang tapi dengan lembur tapi biaya yang dikeluarkan sama-sama itu juga opportunity cost nah berapa biaya yang dia keluarkan untuk 10 orang yang dengan lembur dengan 15 orang yang tidak lembur sama-sama ya tapi dia harus memilih kan dia mau memperkerjakan 15 orang tanpa lembur atau 10 dengan lembur itu yang namanya opportunity cost ini kalau 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 dia pekerjakan 15 orang dengan jatuhnya tetap maka kesempatan untuk memperkerjakan 10 dengan lembur hilang biaya yang dia keluarkan untuk 10 makin lemburkan dengan biaya yang dia keluarkan makanya yang disebutkan bahwa opportunity cost itu adalah jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk membayar si faktor produksi tenaga kerja salah satu faktor produksi gaji itu adalah biaya untuk faktor produksi tenaga kerja jangan di ini bukan definisi buku ya definisi saya ya faktor produksi itu kan banyak biaya-biaya juga juga silahnya juga banyak untuk tenaga kerja itu biayanya namanya adalah upah ya upah gaji itu biaya untuk tenaga kerja biaya untuk tanah apa untuk melakukan kasur Media Elect forecasting dengan panas modifyingris berteman jejaknya main kebijakan Hai miliki m yang biaya-biaya yang digunakan begini biaya-biaya yang ada keluarkan untuk kapital ini kalau yang berasal dari pinjaman kalau ini dari penanaman moda di rumah ini sewa rumah repensiasi bunga dividen itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk faktor siap menghadapi siap 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 kalau namun ini yang memiliki dilema tahanan ini personal jadi sebenarnya ceritanya karena itu diroge diroge seorang jadi kenapa jadi kita kita lebih gampang kita merampok kita merampok kita merampok kita bikin makar kita merampok kemudian kita merampok ini terus kemudian supaya 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 kita sebuah ini itu karena ini kita kita diperiksa di ruangan yang berbeda berbeda kita disuruh cerita tapi kita enggak tahu walaupun sebelumnya kita sudah sepakat kita sudah sepakat kita mau bayar sapang terus kemudian pertanyaannya gitu anak bayarnya kalau Anda bilang bayar salah kalau enggak dibilang nanti nanti teman saya bilang iya yang kedua ketiga juga begitu kalau dibilang saya bilang iya nanti kalau teman saya bilang enggak gimana kalau nanti yang dua yang satu iya gimana nah jadikan dilema kan makanya dilema tahanan dari yang tiga-tiga itu apapun yang kita jawab itu enggak akan tidak akan memenangkan tidak akan memenangkan permainan itu akan kalah gitu akan kalah akan kalah akan kalah akan salah gitu apapun yang tidak kita salah iya kita salah gitu makanya dilema kita sama dengan makan buah jemala kama gitu itu ceritanya tuh zero game story zero 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 kalau kalau ini ekonomi sama ekonomi itu misalnya gitu satu produksi saya produksi berapa ya kalau saya produksi turing itu terlalu banyak ini jadi memperkirakan sendiri-sendiri aja yang semakin masing-masing produsen itu saya produksi berapa ya akhirnya coba-coba coba makanya ada risiko berisiko makanya dibandingkan dengan zero sum teori itu kita gunakan sekarang namanya win-win selesai win-win solution artinya ya sudah saya dekat saja produksi yang lain walaupun produksi barang yang sama kita sepakati kenapa kemudian ini kita sepakati aja win-win kan saya menang dia menang sama misalnya ini itu atau orangnya sama persis sama bedanya hanya di logonya saja maksudnya pakai D itu pakai T yang selebihnya sama hanya mereka sepakat saya saya kasih fasilitas lebih banyak ya misalnya saya kasih apa itu fasilitas bisa digipan ya biasanya nggak bikin begitu biasanya nggak bikin tapi mereka sepakat ya Toyota bisa menjual bahan mobilnya lebih mahal gara-gara ada fasilitas itu senia instruksi tidak memakai itu tapi harganya lebih murah ya tapi mereka sepakat win-win orang bisa memilih ada kelebihan ada kekurangan untuk itu daripada masing-masing kita bikin sendiri kita bikin sendiri kita bikin nggak ya kalau nanti saya bikin nanti senia bikin juga nanti harganya kalau senia bikin murah sama hal gimana kemudian yang 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 itu kan mengenai ini penjelasan lagi mengenai yang persaingan murni persaingan monopolisnya olivopoli monopolisnya di sisi pro penjual penjual polih polih oligopoli monopolis monopolis maupun monopolis bersaingan murni bersaingan murni juga bersaingan murni juga bergering rich monopsoni sama monopoli monopsoni monopsoni itu arti soni itu artinya pembeli poli itu artinya berjual ke produsen yang terus kemudian harga faktor produksi ayah ini 27 ini saya ceritakan yang 8-8 itu keseimbangan umum dan keberadaan pasar ini bercerita mengenai ini lebih banyak persaingan pasar persaingan bagaimana terjadinya kita contohkan beberapa barang tapi di kesimpin kesimpin ini adalah seluruh barang semua barang ada beberapa item barang yang dijual di Indonesia sekarang banyak banget gimana caranya ditunggu seimbang itu statistik kita mikir yang kita mau makan malam ini apa apa saya mau beli capan atau mifan itu aja mau usah kita mikirin wah ini nanti perakonomian kita yang terakhir ada BUMN juga BUMN itu adalah cara pemerintah untuk melakukan monopolinya cara pemerintah untuk melakukan ekonomi monopoli misalnya pemerintah memonopoli listrik dengan mendidikan PLN pemerintah memonopoli air mendidikan Pertamina yang di monopoli biasanya yang kebutuhan-kebutuhan yang sangat dasar dan terakhir memang ini para ayat ramai itu ada ramai itu ada ramai itu pasal 2 pasal 33 ya pasal 33 undang-undang dasar pasal 33 pasal 33 ayat 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 ujitsu sebagai usaha IBJH ayat 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 yun duma v ma kemudian yang mikro ekonomika energi dan daya listrik kenapa energi dari daya listrik perlu banget dibahas dalam buku ini dia perlu siapa si Profesor Farid Wansur ini perlu memasukkan itu ke dalam modus karena sumbernya ini kan tidak dapat diperbaiki dan juga untuk menyejahkan jadi meragukan kita tidak bisa bayangkan kalau tidak ada listrik tidak ada energi perekonomian mana yang bisa jalan kalau perekonomian kita sekarang ini menjadi modern ini industri-industri bisa berkembang revolusi industri itu itu kan gara-gara ada penemuan penemuan bersin gua bisa berjalan karena ada energinya tadinya energinya berupa minyak batu bara solar yang yang itu bisa habis semua bagaimanapun cadangan minyak kita di bumi ini pasti lama-lama akan coba anda bayangkan kalau tidak ada itu tidak ada energi itu atau mungkin kita sekarang bisa memakai barang-barang yang ada sekarang jadi yang saya pentingkan adalah pentingnya energi itu dalam kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi itu energi penting ekonomi modern itu makanya disini dibahas walaupun yang sedikit apa ada pasarnya energi itu energi itu ada pasarnya nggak ada kan cuman di kita nggak kerjangkau yang membeli energi itu adalah pemerintah misalnya atau perusahaan besar yang menjualnya juga pemerintah juga barang-barang jadi hubungan-hubungan pasar energi itu bukan antara orang pribadi dengan orang pribadi itu bisa jadi perusahaan besar dengan perusahaan besar pemerintah dengan pemerintah bisa kita sebut dengan g2g 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 g1g g2g g2g g4g g2g 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 g1g g2g g2g ditulis aja di sini pamungkas ya pamungkasnya ditaruh di harusnya statistika itu ditaruh di tadi mulainya jam 8.00 atau jam 10.00 ya hasilnya statistika dulu terus kemudian yang kedua kalau yang saya ini sebenarnya bahannya lebih berat daripada akuntansi atau daripada statistik ini hasil yang tadi-tadi hukum-hukum MR MC itu kan gara-gara statistik juga olahan statistik jadi begitu dari sampai kerumus statistik yang bikin kerjaan ini sebenarnya ini materinya lebih berat dibandingkan yang itu tapi tapi saya bikin kelihatan ringan aja apalagi kalau ada kenapa minyak bumi Indonesia itu sebenarnya kesalahan kesalahan kita kalau misalkan Indonesia ini dulu sampai tahun 80 ya masih yang saya berkuasa itu karena kita mau melipah ini ya karena kita memang kita mau ekspor ekspor menggas itu memang lebih banyak tahun 76 itu kita coba coba oil bumi oil bumi namanya itu memang bumi minyak kelebihan uang sampai nggak salah waktu itu pegawai negeri digaji masih saya ditambah dikasih tambahan gaji karena memang sakit banyak bukan pembangunan kita meningkat jauh walaupun yang dikorup juga nah selama-kelamaan kita kan dulu tergabung jadi OPEC organisasi OPEC organization petroleum exported country ya OPEC tapi kalau manajemen itu dalam pengelolaan kita tidak mampu untuk ini ya beli kurang baik ya pengelolaannya kurang baik ya ya itu lah mungkin karena terjadi faktor korupsi korupsi nepotisme itu KKN itu mengakibatkan produksi kita itu bukannya menurun tapi pengampuan kita untuk memproduksi itu sudah tidak sementara kita memang meningkat tapi orang meningkat jauh ya orang meningkat jauh orang memanfaatkan negara-negara barat justru banyak memanfaat nah sampai sekarang produksi minyak kita itu pun tidak mencukupi untuk kita pakai di dalam negeri ya tidak tidak mencukupi untuk kita pakai minyak yang siap jadi untuk mengelola yang mentah banyak itu menjadi siap jadi itu teman-teman kita juga kuras uang kita yang banyak itu tidak semaksimal mungkin kita gunakan untuk membuat pabrik minyak supaya minyaknya bisa diolah bisa dipakai kita ketinggalan jauh daripada itu orang orang lebih cepat lebih cepat sehingga pada saat sekarang ini kita terpaksa tidak bisa mengelola semua itu kita terpaksa menjual yang mentah ya dijual kita jual yang mentah itu karena kalaupun kita tampung di dalamnya jadi gak akan bisa jadi minyak yang siap jadi ya gak bisa kita terpaksa juga mentah itu dengan harga lebih murah kan jadi di kilang lah di luar negeri kalau perusahaan luar negeri bahkan bahkan mungkin minyak kilangnya disini tapi bukan kita yang punya bukan kita yang punya itu dimiliki oleh Shell Belanda DTI Inggris Chevron Chevron Amerika Belanda Cina misalnya CNOO yang itu ada Arento 100 tahun jadi kecil kan kecil sekali jadi terpaksa kita jual yang mentah itu diolah oleh mereka kita beli lagi yang kita beli kan yang sudah jadi yang sudah jadi yang sudah diraminasi itu itu agaknya lebih mahal sehingga kita itu sekarang bukan pengimpor kita pengimpor tadinya kita OPEC sekarang kita OPEC Indonesia Petroleum imported countries ya itu memang salah kita enggak memang disayangkan di spik kira-kira berarti kira-kira berarti banyak-banyak banyak oh penampuan kita oh ananya persisnya saya enggak tahu jumlahnya berapa berapa iya orang kita ini yang benar-benar Anda tahu Hancatra Tahar itu ya makiuntri itu dia justru memajukan minyaknya minyaknya Amerika iya 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 kesalahan kita kenapa kita tidak memasak itu gajinya 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 bisa jadi bisa jadi gajinya banyak orang kayak dosen kayak saya ini yang berjaya di luar negeri yang berjaya maksudnya yang menjadi apa namanya punya kehidupan yang lebih baik di luar negeri banyak banyak banget banyak banget banyak banget di Indonesia nah itulah sayangnya kalau di Indonesia itu ya memang ya kita harus aku ya bagaimanapun Indonesia itu negara kita ya kita pasang raih orang di semai tantri ini suruh pulang kalau pulang pulang kalau pulang bayangkan sekarang kalau misalnya orang tuanya di sini anda boleh bisa bawa orang tua ke sini anaknya bisa di sini terus milih di mana di sini sederhana aja pertanyaan saya bisa sekolah kan bisa sekolah kan karena dia perjanjiannya dengan pemerintah Indonesia nanti kalau ada pertanyaan lagi kita kan punya grup jadi boleh ditanyakan ke grup terus kemudian apapun yang anda perlukan untuk persiapan ujian nanti jangan di langsungkan untuk dibagi di situ apa yang bisa saya bantu saya akan maksimal maksimal usahakan bantu supaya anda bisa juga nah itu dia jangankan jangankan saya bapak aja belum tentu tahu soalnya apa karena itu soalnya nanti dikirim pada saat ujian itu jadi mudah-mudahan ada manfaatnya perkulian kita ini terus kemudian anda bisa sukses ujiannya lulus semuanya jangan sampai mengulang lagi terus kemudian kalau ada kekurangan dari saya saya mohon maaf karena kita memang perkulian kita memang sisinya begitu ya keperbatasan kadang-kadang lagi-lagi saya anak-anak sangat menjelaskan itu ya kadang-kadang saya nggak tahu tuh kalau dia sudah koneksinya sudah putus saya jelaskan terus ternyata koneksinya sudah putus ya terpaksa saya ulang jadi itu kita akan paksa ini ya kita makrumi aja ya mudah-mudahan ada manfaatnya saya akhiri dengan alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh